Hai guys, ketemu dengan saya kembali Dapur Review dan kali ini saya bantu narasikan mengenai konten video yang saya buat Ya, konten video yang saya buat ini adalah perjalanan kami, keluarga kecil kami meluju ke tempat wisata Cimori Dairyland Friken Kami pergi tempatnya di hari Sabtu dan kami ingin mencoba apakah daerah tersebut masih sangat ramai Ya, yang seperti kita ketahui bahwa Cimori Dairyland Friken ini mulai soft opening pada tanggal 1 Desember 2019 kemarin dan Ya, kalian tahu sendiri mungkin sebagian kalian sudah mengetahui bahwa jalur dari arah Surabaya ke menuju ke Friken atau sebaliknya terjadi kepadatan yang cukup parah gara-gara tempat wisata ini Jadi, saya memutuskan mungkin mencoba mengunjunginya pada bulan-bulan ketiga atau bulan-bulan keempat mereka setelah bukaan dan saya putuskan untuk mencobanya di bulan Februari Ya, tetapi ternyata setelah sampai saya di sana di tempatnya dan saya masih menjumpai kesulitan untuk menuju ke area parkirnya ya Di sini area parkirnya ditutup karena parkirannya penuh dan opsi lainnya adalah kita harus parkir di luar dan dikenakan biaya oleh warga sekitar sebesar 20.000 rupiah Ya, sedikit tips kepada kalian jika kalian dari arah Surabaya menuju ke Cimori Daryland ini dan jika tempat parkir untuk di dalam area Cimori Daryland telah ditutup untuk melandakan parkirannya area parkir yang sudah penuh maka kalian harus mau tidak mau parkir di luar dan kebetulan jalan di sekitar sana sangat sempit jika kalian ingin putar balik kalian lulus saja menuju ke misetan di sana ada area parkirnya sehingga kalian bisa putar balik di sana Ya, di sini saya memutuskan untuk parkir di luar dan kebetulan saya menjumpai tempat parkir yang kosong di setekat pos Satpam di sini Saya parkirkan kendaraan saya dan mereka meminta uang sebesar 20.000 untuk jasa dari menggunakan area parkirnya Ya, ini adalah halaman depan dari Cimori Daryland Pregen di mana setelah kita memasuki bangunan tersebut kita dihadapkan dengan sebuah loket tiket di mana kita bisa membeli tiket dengan harga sebesar 20.000 rupiah per orang atau per tiket di mana kita mendapatkan bonus satu buah botol yogurt beserta diskon 20% untuk pembelian es krim di area Cimori Ya, bagi kalian yang pergi dengan keluarga besar dan terdapat orang tua kalian jangan khawatir karena terdapat akses kursi roda beserta lift Hari hiburan pertama adalah Museum Susu berikutnya adalah video sinematik dari kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 Untuk menu wajibnya, kalian harus membeli produk-produk yang diproduksi sendiri oleh Chimori. Seperti yang kita lihat di video ini, dan khususnya adalah cake momorolnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Akhir kata, see ya! Terima kasih telah menonton!